Pudis, kali ini makan receh lagi jalan-jalan di kawasan Pau Merah, Jakarta Barat nih. Ada koiner segar loh, yang katanya sih udah susah buat ditemuin alias langkak nih Pudis. Waduh, apaan ya? Wow, ada makanan yang udah lumayan langkak nih Pudis. Ada mie juhi, yuk langsung aja, yuk cobain yuk. Wih, kayaknya udah lama banget ya kita gak makan mie juhi. Bukan karena gak sempet sih Pudis, tapi karena emang ini udah jarang banget ditemuin, ya kan? Kayaknya makin lama tuh makin berkurang ya yang jualan mie khas Betawi yang satu ini. Misi pak mau mie juhinya satu, terus asinannya satu. Wah, beruntung banget saya nih bisa nemuin. Iya pak. Bener banget Pudis, soalnya belum tentu di semua wilayah Jakarta ada mie juhi kayak begini. Hmm, mie juhi dan asinannya Babeh Ade ini, yang sampai sekarang masih bertahan buat ngejagain warisan kuliner khas Nusantara. Tapi kita jamin jempol ya. Dari tahun 80-an nih Pudis, sampai sekarang tuh gak pernah ganti resep. Wih, cakep ya. Kayaknya udah dilanjut nih sama keturunan berikutnya Pudis. Oke, kita racik dulu ya mie juhinya. Pertama, masukkan potongan selada, potongan timun, irisan kentang dan juga kol, kemudian masukkan mie-nya. Nah, ini nih Pudis nih mie-nya. Tuh. Mie kuning kayak gini ya Pak ya, kalau diganti mie-nya selain yang ini bisa gak sih sebenarnya? Bisa-bisa aja bergantung selera. Bergantung selera, cuma teksturnya mungkin beda ya. Iya beda, beda tekstur. Karena mie kuning ini tuh? Legenda. Legenda, legendaris gitu ya. Iya kali diganti sama soun. Nanti jadinya ketoprak lagi. Maksudnya sih ya, jadi tuh bisa aja sih sebenarnya diganti sama mie keriting mungkin kali ya. Bisa-bisa aja sih emang sebenarnya. Tapi kan nanti rasanya udah gak khas mie juhi ya Pudis ya. Kayak mie juhi yang terdahulu gitu. Udah pasti bakal berubah. Atau malah bisa ngerusak rasa lagi jangan-jangan. Ini juhinya udah tinggal di suwir aja Pudis. Ini tadinya bentuknya utuh ya Pak ya. Terus digepengkan. Goreng. Oh digoreng dulu. Oh digoreng dulu. Terus digepengkan. Digepengkan jadi kayak gini. Jadi lebih beraroma. Iya. Cium banget nih cuminya. Langsung diiris ya. Iya. Ini dia nih toko utamanya. Si juhi. Bentar bentar. Pada tau belum tuh juhi itu apa? Itulah cumin yang dipermentasi dan dikeringkan Pudis. Terus digeprek sampe serat-seratnya segepeng dan pelebar kesamping. Emang sih sebutan juhi ini datangnya dari orang-orang Tiongkok yang suka banget sama olahan juhi. Lanjut, kita berikan bumbu kacang dan terakhir si kriut-kriut kerupuk. Wih mantep banget ya Pudis ini silah Zisnyan. Ayo siapa yang mau gabung icip-icip mie juhi yang seker ini? Ini juhinya nih Pudis. Keliatan gak sih? Agak kecampur sama bumbunya sih kalau udah diaduk kayak gini. Karena di suir tipis-tipis jadi gak terlalu keliatan ya Pudis juhinya. Tapi ini kalau dirasa udah pasti berasa abis. Yes, nampol begini. Nih jadi sebenarnya mie nya itu gurih Pudis. Nah dicampur sama juhinya yang asin rasanya itu jadi makin mantep banget gitu. Si juhinya juga aromanya kuat banget karena dia udah digeprek kan ya. Tuh kan gak cuma rasanya aja yang kencang. Aromanya tuh juga nusuk banget loh Pudis. Secara di fermentasi aja udah bikin aromanya tajem. Apalagi abis itu digeprek kayak begini ya kan. Wih dari jauh aja udah semeriwing nih Pudis. Karena juhinya ini digeprek, aromanya itu kuat. Dia jadi pas diaduk tuh nyebar gitu aromanya ke semua bagian-bagian mie juhinya ini nih. Sampai-sampai mie nya aja ada aroma juhinya loh. Mie yang gurih dicampur sama asin jadi mantep banget rasanya. Perpaduan rasa dan aromanya itu emang mantep banget. Sama kayak perpaduan raga budaya di Jakarta yang gak cuman ada masyarakat asli betawinya. Tetapi juga para penatang lain yang bikin mie juhi ini hadir. Soalnya mie juhi ini merupakan makanan khas betawik yang terinspirasi dari kuliner Tiongkok Pudis. Jadi keliatan banget dengan Pudis nih. Campurannya ada apa aja. Daun selada, mie yang udah kecampur sama juhi. Terus kerupuknya ada dua macem. Emang khasnya asinan nih kerupuknya ada dua macem kayak gini nih Pudis. Juhinya keliatan juga. Terus ada kolnya juga. Dan ada timunnya. Kalau dilihat-lihat isiannya itu kayak paket lengkap ya. Dan bikin rasanya jadi unik banget. Menggabungkan sugarnya sayuran. Kemudian dipadai dengan gurihnya makanan laut. Dan mie sebagai sumber karbohidratnya. Terus-terus disiram deh tuh sama sos kacang diatasnya. Aduh lazis. Oh iya, satu lagi nih yang khas Budis. Kerupuknya ini loh. Hampir di semua asinan pakai dua macem kerupuk ini ya. Yang kuning sama yang merah muda. Nah kalau ganti kerupuk gimana tuh? Ya jelas bakal beda kali ya rasanya. Atau kalau kerupuknya nggak ada malah jadi supi ntar. Wah jadi bener ya. Nyawanya dari asinan itu adalah kuahnya. Kalau kuahnya udah mantep. Udah pasti asinannya juga mantep banget. Asik ya. Secara nih keseluruhannya emang mantep. Abis. Empat bintang deh kali ini nilainya ya. Eh bisa juga nih ya. Buat yang nggak terlalu suka sama sayuran. Coba deh suruh nyobain asinan yang satu ini. Pasti doyan. Ada sebagian orang yang kalau makan sayuran nggak terlalu doyan. Apalagi sayurannya mentah. Nah ini sayuran mentah. Tapi kalau udah dicampur sama sausnya. Ini jadi berasa kayak nggak mentah. Wah bisa-bisa lupa teka lagi makan sayur saking enaknya. Kuih putih sama-sama kita jaga ya warisan kuliner Los Antara kita. Biar nggak punah oke. Tutup los tari dong. Dan bisa dinikmati atau dikenal hingga macanegara. Dan juga anak cucu kita terus. Habis makan mijuhi terus ditutup sama asinan betawi ini. Biar dipenutup yang sempurna. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.